Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya, Adi dari Abis Performance. Hari ini kita mau unboxing radiator untuk Yamaha R25, ini radiatornya produknya dari AHI, ini disini disebutin sebenarnya untuk sirkuit use ya, untuk balapun ini. Jadi ini radiator adalah radiator gambot, besar, kapasitasnya mungkin sampai 2 liter, ini harganya kurang lebih 5-6 jutaan. Kita lihat dalemannya kayak gimana ya, dan kemana-mana, stay tune terus ya, tonton sampai selesai. Di video ini kita mau unboxing doang sama review, nanti untuk pemasangan di hotelnya kita bikin video yang lain ya. Nah teman-teman, penasaran kan? Kita buka yuk, dalemannya kayak apa. Ini radiator ini terbuat dari Almenu. Kita buka. Ini aku kiri ya, pernah mau. Ini yang kita lihat ya, bentuknya kayak gini, gede banget. Kita buka. Ini dapatnya radiator sama selang dan peringkilan untuk dudukannya. Kita buka. Kita buka. Nah usah nggak apa-apa? Kita buka aja. Nggak usah aja. Ini kita buka. Ini kita buka. disini dapat radiator full gede banget selang jadi ini selangnya udah dibuat sedemikian rupa supaya plug and play kita tinggal pasang aja gak perlu memotong, gak perlu apa-apa si ini selangnya kita tinggal pasang sama ini dudukan buat kuping-kupingnya buat nempel ngegantung radiator ke matok gimana sih kondisinya radiatornya kita lihat ya kita lihat nih full aluminium ya ini kebetulan kayaknya udah di repaint mungkin ini produknya yang agak baruan karena dulu yang awal-awal dia ini gak diwarnain dia warnanya warna aluminium polos tanpa cet tapi kalau yang ini kayaknya di cet tutupnya juga udah pakai merek kalau dulu masih polosan kita lihat ini sih udah di coating kalau ini ya gede sama yang sebelumnya ini kurang lebih kapasitasnya mungkin antara 1,5 sampai 2 liter kayaknya kalau udah 6 kali motor jadi lumayan besar ini untuk dudukan-dudukannya kuping-kupingnya udah disediain cuma ini gak ada dudukan buat kipas radiator jadi dia harus bikin dudukan lagi kalau saya biasa bikin kita tempel disini kita ikat pakai kabel ties kayak gini yang penting dia duduknya steady kuat dan aman nanti untuk video pemasangan kita bikin terpisah sekarang hari ini saya cuma mau review doang kondisi radiatornya ini produk baru ya panjang lama panjang lama dia gak di coating ini ternyata di coating jadi jauh lebih janteng jauh lebih bagus jadi bagian depannya udah pakai pelindung takutnya kalau kena batu atau kena pasir atau kena apapun jadi dia pakai pelindung lagi pakai ram lagi cuman ini ramnya memang kurang kuat dan kurang kecil lubangnya jadi kalau batunya agak gede dia pasti pembos terus kalau misalnya pasirnya agak tekstur juga pasti tetap masuk nah ini kalau dipakai buat harian sebenarnya saya gak ngerekomen apalagi kalau musim hujan karena kotoran dari spotboard pasti dari ban depan itu langsung masuk disini jadi kita harus rajin-rajin dibersihin atau dicuci dari segi pendinginannya sendiri ini manius banget dinginnya pakai banget jadi temperaturnya gak cepat naik suhunya stabil cuman kalau misalnya kita bawa ke daerah agak dingin sedikit dia kalau saya bilang terlalu dingin jadi memang benar ini kebutuhannya untuk balap tapi kalau dipakai harian ya gak masalah terutama kalau buat motor-motor yang udah di upgrade yang udah apa speknya naik lah istilahnya ini kalau kita lihat kondisinya lebih kasihnya juga well las-lasannya bagus kita tes bocor apa enggak gak ada kebocoran keren banget kalau untuk menurunin temperatur secara signifikan saya nyaranin banget pakai ini ini worth itnya pakai banget cuman ya memang harganya masih boleh dibilang mahal kurang lebih 5-6 jutaan ini ini produk Indonesia manusnya sih gak tau juga saya karena ini produknya sebenarnya AI oh iya Made in Indonesia betul PT Anugrah Aneka Industri Made in Indonesia jadi ini produk lokal yang banyak dipakai buat balap di kancah Asia biasanya sih pakainya radiatornya ini kalau untuk R25-R25 yang biasa turun di Yamaha Sanda RS ataupun di RS dan kawan-kawan biasanya mereka pakainya ini karena ini mumpuni sampai untuk kelas yang pro juga masih bisa pakai ini masih aman kita lihat di kolitnya sebenarnya oke semua sih ini pemasangannya juga gak susah gampang hanya perlu bikin dudukan untuk kipas radiatornya aja mungkin itu yang agak sulit ini selang-selangnya udah disediain 2 biji aman lancar tinggal pasang bentuknya juga udah oke semua gak ada masalah kuping-kupingnya juga tinggal pasang semuanya simple dan gampang oke gitu aja review radiator untuk radiator R25 yang versi besar produknya AI kalau ada pertanyaan jangan lupa ketik di kolom komentar jangan segan-segan silahkan pertanya kalau untuk pemasangan gak bisa misalnya untuk area Bandung dan sekitarnya bisa langsung datang ke bengkel saya di Abis Performance Jalan Noda Air M26 Bandung terima kasih atas perhatiannya thank you udah nonton sampai akhir sampai ketemu di video berikutnya di cara pemasangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh